Pensiun dari dinas militer, Prabowo Subianto beralih menjadi pengusaha. Ia mengabdi pada dua dunia. Nama mantan Pangkostrat dan Danjen Kopassus ini kembali mencuat, menyusul keikut sertaannya dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golkar. Kemudian dalam Musyawarah Nasional, Munas, Enam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, dan Kongres V Petani 5 Desember 2004 di Jakarta, dia terpilih menjadi ketua umum HKTI periode 2004 hingga 2009 menggantikan Siswono Yudohusodo dengan memperoleh 309 suara. Mengalahkan Sekjen HKTI Agus Din Pulungan, yang hanya meraih 15 suara dan satu abstain dari total 325 suara. Putra begawan ekonomi Sumitro Joyohadikusumo ini telah kembali ke ladang pengabdian negerinya. Tak berlebihan untuk mengatakannya demikian. Maklum, kendati sudah hampir tiga tahun pulang ke tanah air setelah sempat menetap di aman, Yordania Prabowo praktis tak pernah muncul di depan publik. Apalagi, ikut nimbrung dalam hirup-hirup perpolitikan yang syarat dengan adu kepentingan segelintir elit. Mantan menantu Soeharto ini lebih memilih diam, sembari menekuni kesibukan baru sebagai pengusaha. Kalau bukan karena dorongan teman-teman dan panggilan nurani untuk ikut memulihkan negara dari kondisi keterpurukan, ingin rasanya saya tetap mengabdi di jalur bisnis. Saya ingin jadi petani, ucap Prabowo. Diakui, keikut sertaannya dalam konvensi Partai Golkar bukan dilatar belakangi oleh hasrat, apalagi ambisi untuk berkuasa. Seperti sering diucapkan, bahkan sejak masih aktif dalam dinas militer, dirinya telah bersumpah hendak mengisi hidupnya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo sangat mafum, menjadi capres apalagi kemudian terpilih sebagai presiden bukan pilihan enak. Karena, siapapun nanti yang dipilih rakyat untuk memimpin Republik Niscaya bakal menghadapi tugas yang maha berat. Karenanya, pemilu 2004 merupakan momentum yang sangat strategis untuk memilih pemimpin bangsa yang tidak saja bertakwa, tapi juga bermoral, punya leadership kuat dan visi yang jelas. Bagi sebagian orang, rasanya aneh menyaksikan sosok Prabowo Subianto tanpa seragam militer. Tampil rapi dengan setelan PDH warna kelabu, lelaki 52 tahun itu memang terlihat lebih rileks jika dibandingkan semasa masih dinas aktif dulu. Senyumnya mengembang dan tak sungkan berbaur dengan masyarakat, utamanya kader-kader Partai Golkar yang antusias menyambut kedatangannya di beberapa kota. Dalam setiap orasi selama mengikuti tahapan konvensi calon presiden Partai Golkar, Prabowo bahkan amat fasih bertutur tentang kesulitan yang mengimpit para petani dan nelayan, serta beraneka problem real di masyarakat yang kian mengenaskan. Situasi ini harus cepat diakhiri. Kita harus bangkit dari kondisi keterpurukan dan membangun kembali Indonesia yang sejahtera, ujarnya di atas podium. Karir pemerintahan Prabowo bergabung dengan pemerintahan di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia maju pimpinan Presiden Jokowi Dodo. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena memang pengalaman beliau besar di situ. Menteri Pertahanan serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Riamizar Riyakudu ke Prabowo berlangsung pada siang hari, 21 Oktober 2019 di Jakarta. Pada hari yang sama, Presiden mengumumkan Sakti Wahyu sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk membantu Prabowo. Merekrut dan melatih komponen cadangan sebagai amanah dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Prabowo wajib merekrut dan melatih komponen cadangan. Komponen cadangan bukan militer aktif, namun dapat sewaktu-waktu dipanggil memperkuat Tentara Nasional Indonesia di saat darurat. Angkatan pertama komponen cadangan dilantik oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di Batu Jajar pada 7 Oktober 2021. Kursus Pelatihan Kursus Dasar Kecabangan Infanteri, 1974 Kursus Parakomando, 1975 Jumpmaster, 1977 Kursus Perwira Penyelidik, 1977 Freefall, 1981 Counter Terrorist Corps GSG-9 Germany, 1981 Special Fortress Officer Kurs, FT, Beninguesa, 1981 Jabatan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, 1996-1998 Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat, 1998 Komandan Sekolah Staff dan Komando ABRI, 1998 Ketua Umum HKTI Periode 2015 Ketua Umum HKTI Periode 2013 Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, PB Ipsi, Periode 2007-2011 Komisaris Perusahaan Migas Karazan Bas Munai di Kasahstan Komisaris Utama PT Tidarkerinci Agung, Perusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit, Jakarta, Indonesia Presiden dan CEO PT Nusantara Energi, Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan dan Palp, Jakarta, Indonesia Presiden dan CEO PT Jaladri Nusantara Jakarta, Indonesia Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju 2019 Sekarang Menteri Pertahanan Indonesia